Ayo, kecelakaan. Mobil sedan berplat merah menabrak tiang papan reklame di depan rumah sakit Siloam Kota Jambi pada Kamis malam sekitar pukul 21.00. Mobil itu dikendarai oleh pelajar berusia 16 tahun yang membawa dua penumpang yang juga masih pelajar. Mobil sedan Toyota Camry itu awalnya melaju dari arah bandara lama menuju Simpang Adipura. Sesampainya di depan rumah sakit Siloam, mobil hilang kendali dan menabrak tiang papan reklame di median jalan. Mobil tersebut juga sempat menyenggol minibus Toyota Kalia yang sedang terparkir. Akibat kecelakaan itu, satu orang sopir dan dua penumpang langsung dilarikan ke rumah sakit Siloam. Sementara itu dari keterangan saksi sekaligus pemilik mobil Kalia menjelaskan, sebelumnya mobil sedan itu dikejar oleh sejumlah orang. Ia juga menyebut, di dalam mobil tersebut terdapat penumpang wanita muda dalam kondisi tanpa busana. Hingga kini pihak polisian masih menyelidiki kejadian kecelakaan ini. Tim UTV mengabarkan